Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin kita mulai saja Karena pembicara sudah datang Terima kasih sudah datang di Pertemuan penyumbuhan Yaitu Sebenar Perbuahan Yang biasanya memang setiap hari Di Departemen Kisitowi Hari ini Sebenar Perbuahan mendatangkan berbicara Yang sebenarnya bukan orang jauh juga Karena beliau adalah alumni Departemen Kisitowi S1 Angkatan 1999 Mungkin saya sedikit mengenalkan Bapak Julio, PhD Duduk kuliah di Kisitowi Sebelah itu melanjutkan ke International Center For The Optical Physics Atau ICTP Di Oklahoma State University Apa nama aku tanya? Stillwater Stillwater Yang dikerjakan itu adalah tentang neutrino Jadi beliau adalah fisikawan partikel Yang mempelajari tentang Tentang partikel neutrino Apa itu yang dipelajari Ya kalau apa itu itu neutrino Mungkin bisa kita dengarkan Dengan Dengan lebih Sama Hari ini dia akan membawakan topik Memulai search for the true Standard model Particle physics Jadi apa itu Perangkat true Dan apa itu yang tidak true Dan bisa kita dengarkan Video ini Saya akan mempersilahkan video Selanjutnya Oke Selamat siang Selamat malam Terima kasih Pada Pak Handika Mas informationnya Saya bercakap Sebenarnya Ini kali terjuang Sebenarnya Saya mengisi Aslinya Raluan Di Bisi Kami Sebenarnya Saya pernah Berikan Art Tahun Yang Yang Oke Kita mulai saja Pada Sebenarnya Kali ini Saya akan Bicara Tentang Search for the true Standard model Particle physics Jadi Kita akan mencari Model yang Sejati Tentang Sibat Particle Sebenarnya Tentu Sebenarnya Banyak yang Tanya-tanya Apa itu Standard model Particle physics Apa sih itu Model Particle physics Nah Inilah Petahuan kita Satu Tentang Materi Penusun Alam Semesta Yang kita sebut Sebagai Standard model Particle physics Kita memiliki Ada Beberapa Particle Elemental Serta False Mediator Artinya Daya-daya yang ada di Alam Semesta Dapat Dijelaskan Dengan Ide Bahwa Daya Tersebut Akhir 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 Interchange Particle Oke Materi Khusus Alam Semesta Secara Kita Bagi Menjadi Dua Berdasarkan Spin Yang kita Golongkan Dalam Spin Setelah Tersebut Pandion Karena Spin Setelah Mematuhi Apa yang disebut Sebagai Phanty Statistik Phanty Dilat Di Lagi Pihak Kita Memiliki Particle Yang Memiliki Spin Bulat Yang Kita Golongkan Sebagai Boson Karena Mematuhi Statistik Bos Einstein Nah Itu Petasat Spin Nah Sekarang Berdasarkan Interaksinya Kita Bisa Membagi Particle Tersebut Jadi Dua Tolongan Ada Particle Yang Mengalami Interaksi Kuat Dan Ada Yang Tidak Particle Yang Mengalami Interaksi Kuat Ini Kita Sebut Ports Dan Particle Yang Mengalami Interaksi Kuat Kita Sebut Head Laptone Kenapa Namanya Laptone Itu Sebenarnya Alasan Histories Nya Kalau Seperti Nanti Bisa Kita Lihat Nah Itu Berdasarkan Particle Yang Melalui Interaksi Nah Sedangkan Gaya-gaya Yang Semesta Ini Kita Tau Baga Empat Berisi Gaya Nama Kaya Laptor Magnetic Ya Berkau Yang Mengingat Atom Atom Dalam Untuk Membentuk Atom Yang Tentu Adalah Gaya Kuat Gaya Kuat Ini Bertanggap Untuk Menahan Proton Dalam Atom Sehingga Kita Bisa Mengatui Mata Proton Tidak Hancur Walaupun Isinya Proton Yang Meruatan Positif Yang Itu Adalah Intansinoma Intansinoma Ini Bertanggap Atas Kehubungan Beta 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 K Misalnya Ya Dutupan Menurut Proton Sama Tentu Mediasi Oleh Interaksi Lombor Setelah Kita Membalik Partul Ini Berdasarkan Dinis Interaksi Dinis Tidak Ada Dinis Satu Partul Namanya Dix 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 Untuk Memberi Masa Dix Kita Ingin Bertanya Mengapa Partul Itu Bermasa Alas Dix Baru Ini Baru Saya Dikamukan Tahun 2013 Masa Dix Tentang Standard Partul 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 Viz Yang Kita Tidak Tahu Adalah kenapa Untuk Masing-masing Work Tidak ada tiga generasi, itu kita tidak tahu sampai sekarang apakah ini terbatas karena tiga generasi atau bisa lebih itu kita tidak tahu dan mengapa harus tidak, tidak, tidak dan yang kedua adalah tentang mas Geraki ini kalau seorang yang melihat disini yang merupakan elektro-bunio tidak tahu itu adalah masanya elektro itu masanya setengah keingin itu di dunia itu 200 kali di luarannya dan tahu itu kita berhubung ke hari ini sifatnya sama persis kuatan, skill sama, tidak hanya melihatkan sama-sama tidak akan interaksi dengan interaksi kuat tapi elektro-bunio dan tahu itu masa yang betul kenapa masanya bisa berbebas seperti itu itu masih dihubung misteri kita belum tahu masalahannya adalah tentang nutrimo nutrimo ini di ketahuan yang dipermasa tapi apakah nutrimo itu setelahnya bermasa ataukah hanya sebagian yang bermasa diperjakan tidak tahu masanya berapa itu tidak belum tahu dan kita tahu selisih misalnya ya ya nah seperti sepertinya pas terlihat bahwa ini terlihat agak rumit ya agak rumit seperti musuh itu harusnya simple tapi kenapa kita memiliki seperti ada 6 untuk laptop 6 untuk kuat belum lagi tentang mediatornya nanti kita flash ke sini ya nak ke zaman setiap tahun yang pertama ya tahun 1915 kita 100 tahun yang lalu selalu 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 pasikal telemektor ini sudah kita ketahui cuma ada 3 proton elektron dan proton elektron itu terbuka oleh jjkonson sedangkan proton itu terbuka oleh potot mungkin orang asiswa sudah tahu tentang bagaimana ini menembakkan ke alpha yang beruang positif ke ke emas ke emas yang mendapatkan bahwa sebenarnya besar tapi yang alpha itu tapi sebagai kecil mantul mantul disini artinya bukan mantap betul berbalik berbalik nah ini menunjukkan karena menurut teori gurunya jjkonson atom itu harusnya terdiri atas keuangan positif dan negatif dan terdistribusi secara merata tapi yang dilihat koleksi rollercoaster ada sebagian kecil yang sangat masif dan juga semua masa dari atom positif mengubah di sana inilah yang kemudian dia sebut identifikasi sebagai proton dan penambuan selanjutnya menunjukkan bahwa proton ini juga menunjukkan karakteristik dari elemen jadi jumlah elemen itu bisa berbeda-beda karena jumlah protonnya itu setelah tentang proton sedangkan tentang poton mungkin sudah tahu percobaan yang suka proton skete bagaimana proton itu bisa menghambutkan elektron nah, proton yang menghambutkan elektron itu memiliki sifat particle hanya proton itu bisa digolongkan dalam particle elemen nah masalah adalah inti atom itu tidak karena selalu masanya bertambah sesuai dengan jumlah proton fotonya partikel alpha tersebutnya partikel alpha itu warganya plus 2 tapi masanya 4 2 angka dengan 4 2 jadi kalau di segi angka artikel itu ada sesuai dengan jumlah proton tidak konsisten bagaimana kita menjelaskan capital alpha sama halnya dengan isotope kita menarik isotope seperti oksiden 16 dan oksiden 17 bagaimana kalau hanya proton yang ada di inti atom itu sulit menjelaskan keadaan isotope maka lagi waterfall waterfall ini adalah bakta fisika inti bakta fisika inti sangat dihormati yang mengajukan hipotesis berdasarkan fakta bahwa masa proton itu jauh berkesan masa elektron jadi ia menganggap bahwa elektron itu ada di dalam inti jadi tidak cuma proton tapi juga ada elektron jadi misalnya faktor alpha yang beratnya 4 buah sama dengan 4 buah proton berarti ada 4 buah proton dan 2 elektron jadi 2 elektron itu memiliki kekuatan tapi masanya relatif sama karena masa elektron itu tidak terlalu berpengaruh terhadap masa si inti ini tentang model yang disebut sebagai nuclear elektron nah berdasarkan model ini berdasarkan model ini Lutherford menghipotesiskan jadi dia punya hipotesis ini kalau misalnya proton dan elektron itu bisa berada dalam inti atom berarti bisa dong proton itu dan elektron membentuk partito network 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 jadi partito network yang disebut sebagai neutron jadi protes walaupun untuk memikirkan neutron jadi hipotesisnya adalah gabungan komposit proton masanya sama dengan proton nah tapi tahun 20-an tahun gimana perkembangan perkembangan ada tadi di kampanju ada jualan tertentu kesalahan tertentu yang disebut SPIN dan ini sangat didapat tempat yang akan dikakuan dengan SPIN SPIN itu tidak memiliki representasi koordinat tapi kita tahu SPIN itu adalah anggota metron buat metron nah pengukuran terhadap IP atau nitrogen 4-an menunjukkan bahwa skill nukleernya itu sama dengan 1 integer seandainya 14 Newton ya M14 di progen ini terdiri atas 14 proton dan 7 nukleernya berarti ada berapa jumlah 21 ya selalu SPINnya all SPINnya setengah tapi kita tidak pernah dapatkan SPIN setengah selalu SPIN 1 maka artinya tidak ada konsistenci dalam mengenai elektroni dengan hasil eksperimen bagaimana cara menjelaskan itu dari sisi fenomenologis dari sisi teori sangat tidak apa karena sangat sangat tidak mungkin tidak mungkin tapi sangat kecil sekali juga bahwa telekontur berada dalam mucleus memiliki atom karena ada yang namanya klesparaton jadi elektroni kalau berada dalam mimpi atom itu sangat kecil dengan isinya elektroni tidak akan bisa berada dalam mimpi atom dia pasti akan lolos ini kalau begitu hal yang terjadi tidak akan pernah memiliki mimpi atom itu masalahnya selain itu ada yang yang mengestimasi bahwa energi elektroni yang polos dan inti atom itu sekitar 100 mpv ini betul lah dapatnya tapi masalah artinya kita mengatakan dengan perangatan lain yang disebut sebagai beta ini misalnya inti atau karbol belum jadi inti atau ketronnya disertai elektron itu di amati orang masalahnya energi elektron itu tidak sampai 100 mp bisa dilihat ini distribusi energi itu 1 mp 100 mp 100 mp 100 mp berlawanan dengan hazard board yang merupakan dasar dari metaling atom selain itu kalau misalnya elektron ini muncul dari mp atom ini seperti tuba DDK tuba DDK ini energi si apa si elektron ini dapat diprediksi artinya meting elektron ini hanya merupakan selisih antara energi masasi atau masas mp tapi kita dapatkan merupakan brown ini bukan statistical fluctuation ini benar-benar brown itu satu-satu dan energi tidak energi Nah, energi tidak terpatu, itu cukup perempopkan, karena kita pake energi itu atau prinsip dari mekanika klasik, bahwa ketika kita bertansisi ke mekanika klasik, energi kita harus up, tidak boleh sangat tebal. Nah, masalah lain adalah spin, bagi-lagi spin ya. Nah, C dan K itu memiliki spin 2, sedangkan elektron spinnya setengah. Nah, jelas kontrak ini terjadi, tidak mungkin bisa mengekalkan anggota menentu. Nah, Pauli tahun 30, menghipotesiskan, untuk menyelamatkan, untuk bisa menjelaskan kedua peristiwanya ini, yang tadi T dan fakta bahwa atom itu ada kemungkinan disopot adalah, dengan fakta hikmah-hikmah pengusuh, adanya? Partikel yang ada seperti neutral. Neutronian ini tidak sama dengan neutral di sini. Si Pauli, Neutronian Pauli ini adalah partikel yang berupa pernil. Tapi masanya, yang sangat kecil. Bahkan bisa jadi nol. Dan dia tidak terbatas. Jadi tidak bisa difreksi dengan teknologi saat itu. Nah, dengan adanya Neutron. Ya, jamatnya Neutron. Skinnya, skinnya sekarang sangat cepat ya. Nah, kita bisa mengekalkan skin. Karena generi. Karena sekarang I bagi K. Bukan lagi I bagi K. Kalau I bagi K, mungkin merekologi distribusi energi. Cuma masalahnya, zaman itu tidak sama seperti sekarang. Zaman itu, ketika seorang mengusuhkan keadaan yang partikel itu harus dipunjang dengan eksperimen yang mantap. Jadi, dilihat dulu partikel baru identifikasi. Beda dengan sekarang. Sekarang kita lihat bang sebutin aja, 700 peker langsung keluar untuk menjelaskan itu. Yang macam misalnya. Ini ditanggap secara skeptis oleh komunitas. Karena ini Pauli. Kata orang, Pauli itu bisa-bisanya diajak. Dia tidak punya ide lain. Bagaimana cara menjelaskan itu semua. Eh, itu tentang PADP. Nah, sekarang Neutron itu sekali gimana? Nah, Neutron itu menarik. Pauli tidak perlu. Pauli menghipotesikan adanya Neutron. Masanya log kecil. Nah, tahun 1931. Gua ada nungguan. Kau sejarah. Ya. Menembakkan pangkat alfa yang menasal dari puluhan kolonium ke daidium. Jadi daidium ini lempel daidium. Dan dihasilkan suatu radiasi. Radiasi konsisten dengan radiasi radioaktif. Seperti sinar gama. Tapi tidak dibelakkan oleh. Eh, salah. Bagaimana dengan emaknya. Tandai itu hanya foton. Ya, sinar gama. Tapi, tahun 1932. Beberapa bulan sejarah ini. Dua orang menembakkan hasil sinar gama yang ditahui. Radiasi itu parafir. Parafir itu kaya dengan hidrogen. Sehingga banyak mengatur protot. Dan yang amatnya adalah protonya itu lepas. Protonya itu dihambungkan. Nah, ini tidak mungkin dihasilkan dari protot. Karena apa? Energinya itu yang dihasilkan dikaitkan dari protot. Tidak cukup untuk menegang protot. Jadi, dibutuhkan seperti dari 50 HPV. Supaya prosesnya bisa berjalan. Nah, ini bahasa seperti anda. Itu kan naik motor. Tiba-tiba sahabat truk. Terus truknya berjalan. Seperti itu. Proton kuasa sangat berat. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Nah, si James Chadwick. Dengan supervisi dari Rumah 4. Proton. Mengukur lebih saksama dan menerapkan kekal gomentuk. Dan didapatkan bahwa. Ternyata radiasi ini bukan cinta ramah. Ini radiasi patikometral. Yang mana masanya sama dan masa protot. Bahkan lebih besar. Nah, jadi ini bukan yang kita seduk sebagai neutron. Ini tidak sama dengan neutron yang dihipotesiskan oleh Ruperford. Karena Ruperford menghipotesiskan protot. Akan neutron itu adalah gabungan proton dan elektron. Kita tahu. Kalau ada dua buah partikel dalam bongset. Masa gabungannya lebih kecil daripada masa proton. Masa neutron. Ya. Sehat kan. Masa neutron yang dinamakan ini adalah. Lebih besar sih. Daripada masa neutron. Si proton. Jadi ini bukan proposit. Bukan proton elektron. Nah, ini membuat. Adanya neutron ini. Kita memiliki. Penjelasan. Mengapa partikel dalam. Kenapa kinti atom dalam bongset atom itu bisa muncul. Ya. Dia itu memiliki dua proton yang sama. Tapi jumlahnya yang banyak. Begitu juga seperti. Partikel alpha. Partikel alpha itu memiliki dua buah proton. Dan dua buah proton. Sebenarnya masanya empat kali proton. Sedangkan wapannya dua. Karena ada dua buah proton. Dan dua buah proton. Seperti itu. Jadi neutron itu ditemukan. Tapi nuke-rokulat ini. Bukan dikulasi kekauh. Nah. Karena kalau itu dikulasi itu ada. Karena gimana betapa BKDK. BKDK yang kita tadi lihat. Jelas. Bahwa partikel itu. Neutron. Apa ya. Neutrino. Dan elektron. Tidak dapat berasal dari kinti atom. Jelas ya. Eksperimen yang menunjukkan. Ketemuan neutron. Dan dikulasi hasil. Pesoni. Ambil berasal dari ilan controlled. Ini sebuah mekan it. Again. Ini bagaimana ceritanya. Yang bisa kita memiliki elektron? Dannite Bi Sekuranya. Jadi patkelasi Pauli itu disebut. Bit Uni. Lekani. Karena ada w,, mental. Yang June 10. Jadi, contoh kecil. Kenapa bisa kuyuh-kuyuh muncul. Tanya kan enggak ada, itu muncul. Nah tahun 30-an adalah tahun dimana berkembangnya quantum field theory. Jadi di quantum field theory ini munculkan orang ini menjelaskan karena itu spontaneous emission. Jadi foton itu tiba-tiba bisa diemisikan dari akun. Kalau saudara-saudara lihat, di tech book kayak kami tak buat teknologi listrik itu, ini treatment seperti ini itu secara seni klasik. Jadi kalau tetap saman shawadimer misalnya ya, pas saman shawadimer itu enggak bisa menjelaskan spontaneous emission. Karena musik lompang si elektron itu tetap, dia akan tetap jadi elektron. Panjang waktu. Enggak bisa kita menjelaskan, menggunakan persalahan itu untuk menjelaskan, saya kalau-kalau punya elektron, terus tiba-tiba nanti dia hilang menjadi apa-apa lain. Itu enggak bisa. Berarti quantum field teori bisa. Karena quantum field, berarti fieldnya itu merupakan perubatan beban. Nah, data itu merupakan fungsi ulang orang waktu tapi, kita tanya ketika waktu. Jadi menggunakan computation relation, tapi yang ditanya-tanya. Nah, jadi Pauli menghipokasiskan suatu teori, namanya teori Pauli tentang beta-diki. Nah, beta-diki ini katanya dia menggunakan beta-diki di sepatu teori di sini. Bahwa protok, elektron, dan utrino itu diciptakan ketika proses mungkin. Itu dimungkinkan waktu waktu itu. Dia menggunakan konsep itu untuk menghukum metronomi, apa, beta-diki. Dan hasilnya adalah didapatkan bahwa top ring, kekuatan interaksinya adalah, 10 pangat minus 5 untuk masuk protok. Kenapa masuk protok, baru benar, selamat itu yang ditahui, protok yang berarti protok. Tapi ada sakos ke 4 minus 5. Nah, ini maknanya apa? Tapi yang terakhir, ini hanya palit untuk energi rendah. Tidak, bisa untuk energi biologi. Anak, bukan. Namanya kita langsung ke energi, kalau energi kita kan energi rendah, di pasar biologi. Jadi masih oke. Nah, kita tinggal dulu tentang teoritas ini, kita masuk ke quantum elektronenemik. Nah, quantum elektronenemik ini adalah, sesuatu cara untuk memilih orientis itu, teori Maxwell, kedalam teori quantum. Nah, yang kita pakai adalah, bahwa, teori rekomendasi itu, persamaan Maxwell itu adalah, infalian terhadap edge transformation. Nah, misalnya kita pakai ini ya, bagiannya dari persamaan gerak. Ya, sipulnya. Seandainya kita transformasikan, ini, sign ini adalah field, adalah field si elektron. Nah, misalnya kita field si elektron ini, kita transformasikan dengan unitary transformation, namanya U1. U1, karena unitary transformation, adalah subdimension. Kita akan dapatkan bahwa, faktor yang ada faktor nanti, itu, kita akan infalian, terhadap, eh, edge transformation. Kita akan disempatkan. latirannya, kita akan infalian, terhadap, 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 edge transformation. kali-kali kita memakai, semangat derivatif, kita pakai, covalent derivatif. Jadi, covalent derivatif itu mengalami, semangat derivatif, ditambah, suatu, edge field, word edge field. Dimana, edge fieldnya ini juga, berubah, terhadap, edge transformation. Nah, kalau ini kita masuk kanan, ya, kita akan dapatkan bahwa, terhadap, covalent derivatif, bertransformasi, secara covalent, terhadap, edge transformation. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, pasti, akan, infaliani. Nah, apa, eh, dimana seperti ini, mencatatkan adanya, edge field. Ya, edge field ini menarik bukan? Akan berinteraksi dengan pepion, pepion. Dengan coping strength A. A tidak lain dalam kuatan, kuatan listrik. Berarti, partit-partitnya adalah foton. Karena apa? Tidak ada suku masa dari si emu. Jadi emu tidak bisa kita buat karena suku masanya. Bukan seperti ini. Karena kalau kita tulis seperti ini, variannya tidak akan terpenuhi. Gemsimetnya tidak akan terpenuhi. Nah, ini menentukan bahwa partit-partitnya adalah foton. Karena dia tidak termasuk. Ini cara yang cukup keren untuk menjelaskan interaksi elektromasi elektromasi. Karena kalau kita lihat interaksi dalam foton ini, Dapat apa digambarkan yang akan menjelaskan. Jadi, kita anggap misalnya repulsif force. Misalnya kita ada dua elektron. Dua elektron itu terlakan. Nah, karena teori ini kita gambarkan bahwa proses repulsifnya itu adalah akurat pertukaran foton. Itu. Zaman dulu, ketika belum ada ideologi kuantum ini, Orang mengatakan bahwa menggunakan konsep medan. Jadi, kenapa elektron dan elektron itu bisa satu kolam menopak? Karena ada medan. Nah, di sini kita gunakan medan juga. Tapi medan nya medan di panitum. Jadi, medan di infrastruktifkan dalam foton. Seperti itu. Oke. Pertanyaan apa? Teori quantum electrical nanometer itu adalah teori yang paling sukses yang kita miliki di jauh ini. Kenapa ini merupakan menjadi fondasi bagi pertumbangan teori-teori selain dunia. Berdasarkan pada kiri-teori. Itu kan tentang pengajaran fondasi atau fondasi teori berdasarkan di teks buku mana-mana. Tentu lah. Nah. Terima sukses tentang fondasi teori-teori berasal dari ini. Dari koreksi, fondasi, fondasi, fondasi correction. Yang merupakan interaksi antara elektron kan si fondasi. Nah, itu bisa dihitung berdasarkan tekanitas kuantum dalam kiri-kiri. Faktumation series. Jadi, kita expand secara faktumatif. Jadi, kalau kita cukup, kita dapatkan sukunya seperti ini. Amplitudenya seperti ini. Dan yang menarik, dari sini kita bisa men-extract apa yang disebut sebagai komen magnet. Komen magnetik yang dimana kita bisa mencari koreksi landway faktor. Tanda faktor, kita tahu pesannya sama dengan dua. Tapi, eksperimen mendidikan tidak persis dua. Ada koreksi. Nah, koreksinya itu berdasarkan dari diadram seperti ini. Yang diadram pada rendah, yang bisa koreksikan di diadram seperti ini. Ini dalam skema teknologi, kita akan dijelaskan. Pertama kali ini diadraman Lashungga, L88. Yang menggunakan, apa? One correction. Yang mendapatkan bahwa koreksinya itu sama dengan 0,001, 1, 64. Bagaimana maksudnya eksperimen? Kalau 0,001, 159. Nah, jadi cukup dekat. Cukup sukses. Makanya dipercaya orang. Dan bukan cuma itu. Cepat. Orang sebenarnya membutuhkan saat yang kemalu. Ini 10 koreksinya. Ini hasilnya statistik di sini. Bandingkan dengan hasil eksperimen. Ya. Bapak angkat jelaskan koma itu. Yang itu pengambilan. Karena makanya kita percaya. Bagaimana dengan teori koma dan promenya? Ini the best teori behind. Nah, sekarang pertanyaannya. Kembali ke teori Fermi. Bisa gak teori Fermi kita buat seperti ini? Ya. Artinya, kita memiliki suatu mediator. Jadi kami interaction itu digambarkan sebagai proses pendubuhan misalkan dengan melibatkan daya tertentu. Bisa tak seperti itu? Ada media korunan misalkan. Sekilas kalau kita lihat, pelaguran yang ada di klik-klik FM itu memuktikan. Karena kami teori itu ternyata tidak valid untuk hanya itu. Ini bisa dilihat bahwa ampliturnya itu berpapak pada energi tinggi, bukan? Proposional, bukan? S itu adalah center of mass energy, bukan? Ini karena koplingnya itu, JS-nya itu berdimensi sepermasa kuadrat. Lalu buat teori ini disebut, teori ini tidak renormalisasi. Karena koplingnya mempunyai dimensi masa negatif. Nah, jadi kita hanya bisa melakukan takut, mungkin teori ini hanya valid untuk energi rendah. Di mana kita mendapatkan dimensi masa ini karena ini memperkekatkan suatu partikel berat. W, W boson. Saya tidak tahu W itu menggunakan W itu karena W atau apa. Itu W boson. Jadi kalau kita anggap dan sama seperti analogi dengan elektroenemik, proses penubuhan biasa itu melibatkan suatu partikel yang disebut W. W. Jadier ini terkini setelah di fotonya, ada di fotonya, dan bermasa. Nah, fakta bahwa ini bermasa, membawa masalah. Karena kita tahu bahwa dari simetri, eksimetri, foton itu tidak boleh bermasa. Ini harus bermasa. Nah, itu gimana? Gimana caranya? itu nanti akan membawa kita pada perumusan teori tentang animasi terus kesana ada sebuah eksperimen yang cukup menarik itu tidak terkaitan, itu tidak terkaitan itu tentang Pai Mesod ini Pai Mesod ini guru yang mengatakan Yukawa yang menghipotestkan oleh Pai Mesod untuk menjelaskan kenapa si inti atom itu tidak berangkat interaksi kuat atau asal dari mana nah, si Yukawa mengusulkan bahwa nukleon, 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 itu mempertukakan pail. maka pail ini bisa mengikatnya tapi banyak kuat ini dihasilkan dari sana yang mengestimasi, masalahnya setelah 100 ribu nah, setahun setelah Yukawa mengusulkan peta dan Pai Mesod partikel yang memiliki masalah 100 ribu ini menemukan tapi saya mengatakan partikel ini kelihatannya tidak berinteraksi dengan interaksi kuat jadi tidak bisa menjadi absorptornya atau tidak pernah, terlalu mati nah, ini untuk membingungkan kalau yang mengusulkan Yukawa itu tidak tapi, emang ada dugaan kuat oleh Yukawa kalau ditaksikan kuat itu harus ada atau partikel yang masanya konsisten seperti yang yang ditusulkan oleh Yukawa ini yang ditusulkan oleh Yukawa ini tapi ada sifat yang ternyata, kita tahu bahwa yang ditemukan ini bukan si Pai Yukawa tapi, hasil penuruhan Pai Yukawa karena Pai Yukawa itu kita menemukan atmosfer dan sebelum sampai ke bumi Pai Yukawa sudah meluruh meluruh menjadi partikel yang terlalu yang disebut sebagai New Mesod New Mesod ini dalam segala aspeknya sama persis seperti elektron kita berinteraksi kuat tapi, masanya dia juga membangun seperti elektron tapi, masanya lebih besar dari mereka itu saja dan New York ini merupakan favorit decay channel ini si Pai Yukawa jadi Pai Yukawa itu 8000 kali yang mati selalu meluruh ke New York tidak kayak elektron elektron ada, tapi sedikit nah ini tidak tidak di buat orang-orang penasalan mengapa karena dari segi face face biom itu terlihat lebih suka yang face face-nya kecil daripada face face-nya besar face face-nya adalah kata-kata jangan selisih masa dari parent yang dikinkan itu dengan anak di peluruhannya itu masanya selisihnya besar itu face-nya Tuh Pai Mesod ya oke kita sudah bicara tentang Pai Mesod sekarang Pai Mesod itu tadi sudah saya simpung meluruh ke New York ternyata peluruhannya itu adalah tuba UK tuba UK jadi eh Pai Mesod itu meluruh ke New York plus sesuatu yang lain plus something else tapi terlihat bahwa something else ini tidak buat buatan ini kan jadi jadi itu tuba New York sekarang pertanyaannya apakah New York yang dihasilkan dari hasil peluruhan Pai Mesod itu sama dengan kalau New York yang dihasilkan dari peluruhan Pai Mesod itu kita tidak tahu itu tidak tahu nah selain itu Mion juga diamati meluruh ke elektron jelas karena setelah Mion pasti kalau yang lebih ingat adalah elektron berarti ini sifat karakteristiknya sama dengan pribadi UK ya pribadi UK pasien yang mati cuma elektron berarti dua benda lain bisa diindikasi seperti New York oke itu satu jadi Mion yang mati menuruh ke elektron plus 2 New York pribadi UK tetapi kita tidak pernah melihat dari sini kita perkenalkan apa yang orang berpikir kalau ada network number conservation kita harus diingat network number conservation ini ad hoc kan itu diperkenalkan sama teman-teman untuk menjelaskan kenapa interaksinya terjadi kenapa yang terjadi kenapa yang terjadi jadi dihipoteskan karena ada ada dua jenis neutrinos pertama neutrinos yang berkasosiasi dengan elektron tersebut neutrinos neutrinos inilah yang dihasilkan lewat ketiga dan ada neutrinos yang berkasosiasi dengan Mion neutrinos yang berkasosiasi dengan Mion ini dihasilkan dari pi D pi D ke Mion disaplai dengan Mion Pai D KK elektron disaplai dengan elektron nah tentu ini sebetulnya butuh percobaan butuh eksperimen yang lebih firm untuk memuptikannya pertama neutrinos itu dideteksi tahun tahun 26 setelah 26 tahun setelah dihipotesiskan neutrinos neutrinos ini cara mendeteksi pada saat itu terlalu dengan menggunakan infos beta D K jadi neutrinos itu dihasilkan lewat beta D K berarti reaksi kebaliannya itu harus bisa terjadi jadi yang dilakukan terlalu adalah neutrinos yang berasal dari rektomukil itu dilakukan bisa panah di dari tau kawok itu banyak rektomukil itu ditembakkan ke kotor sehingga dihasilkan menjualkan positron si tukung orang ini owan dan reisk mengatur kersederikan kukal sehingga ketika positron dihasilkan bisa berifraksi dengan rektom dengan dua di bawah koka itu itu akan ditanggung jadi ini di desain kita menanggung untuk berat terjadi berat terjadi berat terjadi ditanggung lalu lalu akan kembali jadi ini ini sehingga ini dihasilkan dari proses jadi proses dapat mendeteksi tapi tapi kalau hal yang milik kita lakukan pokok kinyom 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 kita dapatkan dalam ini dalam semua aspeknya dengan kinyom kedua ini disini mengibatkan seperti itu tiga orang tiga orang ini namanya si kelakotanya mereka mereka ini terlihat lebih menarik perhatian ada dua family ini lebih dari satu family lektornya sangat menarik humanitas dengan si kondeksian 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 ini ini tentang penemuan biometrinom karena ada satu hal yang tidak boleh dilupaskan dari perumusan teori tentang standard model yaitu tentang paripi 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 sebetulnya seperti bayangan cermin dari suatu hal paripi paripi asalnya paripi bukan pomse di tanke elektron disini kalau kita misalnya alat elektron elektron itu memiliki skin Yang step dimana elektronik skinnya searakat-arakat beratnya kita sebut positif helicity. Bahkan kalau skinnya itu berlawanan kita sebut dengan negative helicity. Di interaksi elektromagnetik, kedua helicity itu sudah mati. Makanya kita katakan teraksi elektromagnetik mengekalkan helicity, popality. Kata-kata di elektronik kita buka dan pekerah-pekerah, sekarang jumlahnya sama. Tapi tidak ada bukti untuk itu, untuk interaksi lemah. Interaksi lemah. Jadi misalnya ada dua partikel, itu namanya tau dan beta. Tau dan beta itu sekarang kita sebut N, tapi dulu namanya tau dan beta. Nah, alasannya kenapa disebut partikelnya namanya berbeda, masa dan waktu sama. Karena masa itu melurutnya 3 payong, satu melurutnya 2 payong. Payong itu memiliki paritin fencing negatif. Jadi, tidak mungkin partikel yang sama, tidak mungkin partikel yang sama itu melurutnya. Pasti dua partikel yang berbeda. Nah, tapi lainnya mengatakan bahwa kita tidak pernah melakukan percobaan tentang itu. Kenapa kita coba? Kenapa paritin itu berlaku al atau tidak? Ini, sepaling lain. Nah, sepaling lainnya itu dilakukan seperti ini. Contohnya seperti ini bisa diberi hal ini. Nah, jadi ada partikel global ya. Sekarang saja informasi untuk mengatakan kaki-kaki Kelvin stop. dan skrinya lima, skrinya lima, skrinya empat berarti, plus elektron dan mutilu berarti, kota lipat tetap kalah di skrin berarti kota skrin itu harus ke atas harus ke atas sedangkan, orang nangis pakai konten yang sangat berat pakai intinya sangat berat, kebanyakan masa elektron berarti elektron dan mutilu yang dihasilkan, nyaris di emisikan back to bed momentus elektron, momentus mutilu sehingga kita bisa melihat bahwa kita mengumpul elektron, kita bisa mengerti apakah elektron ini positif alisipi atau benar-benar alisipi ternyata bahwa elektron itu selalu di lepaskan di emisikan berlawanan dengan parah beda pakai, ini dengan magnetnya ke atas, elektron itu selalu berlawanan, begitu juga kalau punya magnetnya kita balik elektronnya berlawanan nah ini tertarik bahwa karena elektron kita sudah tahu bahwa ketika positif alisipi dan negatif alisipi berarti ini ini oknumnya adalah si metrinol metrinol ini hanya ditemukan dalam 1 unit alisipi implikasinya adalah metrinol itu tidak berasal nanti akan kita lihat kenapa itu bisa diimitasi seperti itu nah yang satu adalah intraksi elektronik intraksi width intraksi lemah itu violet melanggar parity conservation jadi harus ada yang dimonifikasi sedikit ya sekarang kita lihat jadi kenapa partikel itu paritinya itu produktifasi positif alisipi produktifasi negatif alisipi antara politik itu seperti kalau kita lihat seperti ini misalnya ini dan ini arah momentum seperti elektron itu memiliki negatif alisipi dalam camin si momentum adalah true factor true factor terhadap bayangan jenis akan selalu akan tetap ke bawah sedangkan spil itu namanya suro factor dia akan di amati melihat ke bawah katanya ke atas ke bawah jadi kalau kita memiliki negatif alisipi di dalam camin dia akan lebih positif dari sini itu maksudnya nah tapi bapak dia selalu di amati dalam satu jenis alisipi ini itu 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 berimplikasi kalau kita tidak bisa menemukan frame rangka kecuali dimana kita bisa membalik dari situ nah ini menunjukkan kalau faktor tersebut hanya bisa bergerak dengan kecepatan cahaya kode disebut mass west jadi implikasi yang kedua adalah faktor tersebut harus mass west ini yang menjadi dasar kita untuk membuat formulasi teori bid in action agak panjang memang bid in action karena sifat-sifatnya berbeza dengan teori elektronik yang sehari-hari dipandang sekarang bagaimana untuk mengakomodasi bid plannya jadi yang pertama kita harus memodifikasi bid in terdahulu jadi kalau kita lihat kemudian itu hanya faktor faktor itu ilmu dari Nah, sedangkan untuk memiliki variatif hydration adalah V minus A, atau minus aksel 0, 1. Konsekuensinya, sekarang kita lihat penduduhan pion yang tadi saya sebut. Pion, yang itu hampir 99,9% itu menuruh ke myon, walaupun masa myon itu dekat dengan masa pion. Pion itu seperti tidak mau menuruh ke elektron, dalam masa jauh. Lalu teori seperti ini, tidak ada yang memiliki kasih seperti ini, itu bisa tidak jelaskan. Kenapa? Misalkan, misalkan pion, 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 meluruh ke elektron. Berarti elektron itu hal-minus, ya. Tah, kumyong, pion. Sedangkan, neutrino adalah anti-neutrino. Jadi, laton membuat elektron. Nah, anti-neutrino itu, karena neutrino-nya terambil nyawas, kalau tidak saya inginkan. Anti-neutrino harus right-hand hit. Oke? Di lati-neutrino harus right-hand hit. Nah, sekarang bagaimana spinnya momentum? Momentumnya harus berlawanan. Si elektronnya harus berlawanan. Si neutrino, anti-neutrino. Yang ketiga, spinnya juga harus berlawanan. Karena bahwa spinnya, fire itu terlalu 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 terlalu. Begitu juga dengan, dengan foton yang, dengan raton yang di jenis. Dia harus sama-sama right-hand hit. Karena back-to-back, ya kan? Nah, tapi interaksinya adalah raton ini yang ada dalam right-hand hit. Bagaimana cara merupahnya? Right-hand hit berlawanan di right-hand hit itu harus melalui masa. Ya, Bira mengatakan bahwa interaksi antara left-hand hit dengan right-hand hit hanya melalui, karena ini dapat dilakukan lewat masa. Yang itulah bahwa, waktu itu ada masanya besar, ratonnya dibatangkan besar. Itu menjelaskan kepada kita, kenapa biom itu lebih dominan dibandingkan elektron. Karena biom itu masanya 200 kali lebih berat daripada elektron. Dari sini, misalnya kita mengatakan bahwa biom itu lebih disukai, apa? Paya itu lebih prefer meluruh ke biom itu. Itu tentang weight interaction. Intinya itu harus di manusia. Nah, sekarang, bagaimana kalau kita menggunakan cara lebih formal tentang weight interaction? Gauge theory of interaction. Terlihat bahwa nitrogen interaction itu yang pertama kita harus punya adalah, bagaimana yang disebutkan? Beta dp. Beta dp. Beta dp itu melibatkan elektron dan neutrino. Nah, jadi, elektron dan neutrino bisa kita bayangkan benar-benar tetang untuk memutipkan dengan tablet seperti ini. Artinya khusus kreis tekniknya. Khusus kreis tekniknya, bagaimana interaksinya dapat menyatakan dalam kerusi ke dalam rupa data operator. Nah, ini menunjukkan bahwa interaksi pun secara implisit berupa SU2. Jadi kalau kait komagenetik tadi, U1, kalau ini SU2, karena melibatkan komponen berbeda. Tapi SU2 ini plus minusnya adalah kombinasi dari polymetric dan polymetric. Tapi ada satu generator dari SU2, yang beropersonal dengan matik tiga dan polymetric. Jadi bagaimana? Pada prinsipnya kalau teori itu mengalami SU2, dia bisa memiliki interaksi seperti ini. Dan hasil prediksi adalah, quick interaction itu hanya melibatkan left hand in. Tapi hasil experiment menunjukkan sepertinya. Misalnya, LUMU, V, LUMU scattering dengan elektron dan MIUM elektron. Ini jelas bukan elektromagnetik ya, karena Dutrino tidak berpenguatan. Jadi tidak bisa berpenguatan dengan komponen. Tapi ini terjadi. Karena apa? Karena ada partikel lain, tidak berpenguatan juga. Tidak berpenguatan juga. Tapi dia bisa memilihasi infraksinya. Dan ini, ketika kita sebut, ada komponen yang di asosiasikan dengan popular hand in. Karena ada komponen yang di asosiasikan dengan high hand in. Jadi, ini tidak berpenguatan. Intinya, situasinya tidak berpenguatan. Jadi, kita harus meng-extra teori-nya. Jadi, kita dapat mengakomotir. Neutral currently. Nah, kalau mempunyai rasio, mengusulkan. Bahwa S-Nutus saja tidak cukup. Tapi ini harus kita melalui dengan memasukkan jual. Ya, jual. Ini jualnya tidak aman dengan jualnya. Ini jualnya. Gimana? Nah, di kombinasi dari S-Nutus dan W-Nutus. Ada yang menghasilkan teori. Neutral. 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 Dan bisa menyatukan teori. Neutral. 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 Dan kamu dapat dilihat dan dapat ditumpang lebih banyak Ini dari sisi ini ya Apalagi nolak sebuah Yang sudah dilihat untuk mencoba hakikatnya Yang tidak sama dengan mencoba Jadi ya, nanti bisa digunakan suku massa Dari sini, dari suku massa suku masa yang akan memberikan masa kepada W dan Z-Boson Jadi ada dua massif mediator disini, W yang bermakal, yang memmediasi kayaknya si Kanuni dan Z-Boson Z-Boson ini menghormati alataran seperti nunggu, nunggu, nunggu Nah itu yang dapat kita akan mencapai masalah Tempat yang setelah, kalau Z-Boson itu kita akan memberikan kombinasi kiner Jadi ada kombinasi kiner dan protokonal, yang disebut KENU Nah KENU ini sepulah saya sudah menghormati tidak muncul Jadi KENU ini kita identifikasi dengan protok Selain itu KENU ini lebih popular sama kalau mau ada di sini Kita akan berkaitan dengan PENU Tuh, buruk sedang berkaitan Yang gimana dengan PENGAR MASK PENGAR MASK PENGAR MASK itu agak unggih Ada di sini Kita tahu, weak interaction itu hanya melibatkan left-handed artikel Walaupun pada akhirnya ada posisi komponen dari left-handed Untuk mempunyai komponennya di dalam adalah Kita definisikan kalau left-handed artikel itu muncul dalam bentuk left-handed Jadi kita bagi left-handed kita dan keluar kita Yang hand-handed itu, apa yang sudah ada? Tepat, yang right-handednya itu SIPLEN Atau SIPLEN Jadi kalau dapet itu seperti ini Kalau singlet itu seperti ini Kalau singlet itu seperti ini Nah KENU, kita tahu KENU, BIRAS mengatakan bahwa Masa itu Berlukan yang terakhir dengan left-handed dan left-handed Karena bagaimana cara kita Membentuk semua masa Untuk artikel, untuk feral Left-handed-nya itu gabel Gabel dibuat kali satu, matrix Sedangkan Left-handed-nya cuma Satu kali satu Bagaimana cara membuat dua kali satu Dikalikan dengan satu kali satu Tentu harus ada Dikalikan Apa Perantaranya ya Seperti perantara Yaitu DINX Particle Dan juga DINX Particle Nah, dengan cara ini Kita bisa membentuk sebuah yukawak interaction Kenapa namanya yukawak? Karena yukawak kita menghipotesis antifinal Yang mematahkan air yang terbosong Terbosong untuk terbosong Terbosong untuk terbosong dengan tujuan di luar Kemudian Terbosong untuk terbosong Mereka dari jauh Alatkan alasan Masa matrix Masa metrek itu, setelah itu di bawah itu sembarang, kita tidak tahu apa dianggurnal untuk kita. Carunya misalnya dianggurnal. Artinya itu kita harus menggianggurnalisasi. Artinya kita bawa saja dengan menggianggurnal form. Karena itu adalah merotasi field ini sehingga kita mati sebelumnya. Nah kalau kita lakukan ini, kita bisa melotasi fieldnya sekaligus kita bisa membawa market itu sekarang memiliki platform. Sehingga didapatkan ketiga uang partikel yang memiliki masa tertentu dan field tertentu. Field dari masa tertentu itu disebut sebagai masjid. Sehingga kita melakukan rotasi field. Implikasinya adalah, Jika kita melakukan rotasi field, Interaksi antara pariol dengan edge boson, Itu akan bersama-sama. Interaksi yang melakukan seperti ini, Tapi karena u dan b-nya itu kita rotasi. Kita hasilkan ada, Namanya mixing matrix. D matrix yang melatasi u, Dan matrix yang melatasi u, Dan matrix yang melatasi d, Kau ditanya adalah, Matrix, E, O, A, O, Bayashima, Tapi, Dan tidak maaf, Sekarang, Itu adalah, Untuk menunjukkan ada kegiatan mixing. Nah, Berbeda halnya dengan metrino, Anda bisa tahu, Dan tidak ada right handed metrino ya, Berarti hanya sebuah satu metrino. Di metrino itu adalah massless. Kenapa tidak ada right handed metrino, Dari eksperimen itu. Nah, artinya, Adalah alasnya kuat, Jika memasukkan, Dari eksperimen itu. Nah, artinya, Masanya tidak ada, Level yang terjatuh di lokasi, Ini bisa dikirim secara, Dari dua dua dua. Makanya tidak muncul di sini. Tapi, dengan ini juga, Kita mendefiniskan, Level, Level yang perilangan itu, Tadi beritahu, Kita katakan, Bahwa metrino itu ada, Tapi, Metrino Elecron, Asosiasi dengan elektron. Asosiasinya, Kenapa? Asosiasinya lewat, Lewat interaksi, Yang, Terlibatkan WU. Ini, Kalau kita bisa tanya bertas metrino, Kita tidak tahu, Kita tidak tahu, Kita tidak tahu, Kita akan ke, Carged factor, Kita akan alpha, Kita tidak berlilu, Oh, maka itu adalah utrino dengan sesor alfa Nah, sekarang kita pasang utrino Masang utrino ini paling Karena dalam standar model Utrino itu Dibarui tidak bermasak Tapi tidak bermasak Pas biasa eksperimen Belakangan ini menunjukkan utrino itu bermasak Nah, kebanyakan ya Bagaimana utrino itu bisa Mendapatkan masak Pertama Kalau itu tidak bermasak Harus ada right-handed Satu Ya, karena Seperti tadi pada charge platform Pertama Right-handed Itu akan membentuk suku masak Tapi Tapi Ada dua kemungkinan Tanpa yang kayaknya utrino Utrino itu bisa menghasilkan masak Lewat tom yang kita sebut Mayorana Bagaimana ini bisa bergaya Bayangkan seperti ini ya Kayak tom seperti ini Ketika utrino itu tidak bermasak Maka pada setiap frame Kita akan melihat Baru dia selalu terkendik Dia akan selalu terkendik Tapi sekarang Amor diting itu bermasak Berarti kita bisa memilih frame Kita akan melihat Beratannya akan berbalik ke bawah Beratannya akan flip Ya, sekarang Maka tadi yang itulah janjir Kita lihat sebagai Right-handed Antimutri Itu gak hanya utrino Semua partikel bisa Dipahami dengan cara yang sama Sekarang Kita melihat Right-handed Dari mana kita tahu Itu bukan Right-handed Antimutri Dari mana kita tahu Itu bukan Right-handed Antimutri Tanya-tanya Jadi kita sudah lihat Kita melihat Right-handed Object Tapi apa itu Antimutri Tanya-tanya Tahu dari mana Kenapa hal serupa Tidak terjadi pada Elektron Kita melihat elektron Kita bergerak Dengan kecepatan Yang kecepatan Yang kecepatan Dari dia Kita akan melihat Kita akan melihat Right-handed Kita tahu itu Right-handed Elektron Bukan Right-handed Positron Karena apa Pada muatannya Muatannya Jelas Ya Yang kecepatan Tidak terhadap Antimutri Hal yang sama Tidak bisa terjadi Pada Elektron Karena Elektron Tidak Permuatan Jadi Yang kita Yang kecepatan Antimutri Bisa Sebenarnya Right-handed Antimutri Seperti itu Makanya Makanya Ketika Percobakan Yang Mirip Dengan Toward The Range Toward The Range Toward Range Itu Menggunakan Antimutri Yang Diterbatkan Pada Toto Tapi Sekarang Antimutri Diterbatkan Pada Neutron Ini Tidak Terlihat Tidak Terlihat Ada Dua Kemungkinan Misalnya Di Neutri Itu Tidak Sama Dengan Antimutri Atau Neutri Itu Sama Dengan Antimutri Antimutri Untuk Dalam Reaksi Antimutri Antimutri Yang Nampak Harus Dislip Menjadi Antimutri Lewat 10 Masa Sampai 10 Mayor Anja Bisa Kita Lihat Bion Liga Nah Masa Sertimu Kalau Bion Tidak Pernah Membutuhkan Elektron Dan Kokol Yang Dalam Tanah Masa Tidak Bion Bermasa Ingat Bion Hanya Akan Berinteraksi Dengan Bion Neutri Lewat Dabur Dibu Di Sisi Lai Dibu 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 Erek Dibu Dibu Erek Dibu Dibu Bagaimana Bisa Dibu 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 Suku Dibu Dibu Ya Bину Dibu Dibu Apabila 1.000.000 kali lebih kecil daripada masa top 1. Dan di sini ada, tapi sangat, rate-nya sangat kecil. Karena rate-nya yang baru kita, es-nya kayak gali-gali di enak seperti itu, itu sebesar 10.000.000.000. Maka kecil, gak akan bisa dihamani dalam eksperimen. Maka kita gak pernah bisa lihat. Ini juga mungkin waktu ini, kalau saya ingin melayu anak-anak. Karena dia harus lewat, melayu anak-anak masker. Maka dia sangat, sangat sebesar. Nah, cara untuk mengetahuan-mengetah, karena kita akan menjengerai ketika masker, yang mana? Tanpa lu keren-keren, tanpa dikumpul ya, lewat siswa mekanisme. Nah, siswa mekanisme itu, Saya akan menyentuhi, tapi untuk mengenalkan plan-keren yang memiliki, saya dapatkan klik-keren, kita dapatkan klik-keren yang lebih baik. Okay. Jelah, kita bisa menggunakan klik-keren yang lebih tua, seperti ini. Tapi, harusnya antara walaupun, klik-keren yang lebih tua, adalah singa, anak-anak seudah dan ikutkuan. Sehingga, secara gigis規it itu, tidak bisa kelarangan, untuk membuat interaksi semacam ini. Terima kasih. 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 Asosiasi tanya jawab, silahkan bagi para audiens yang ingin bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Geofri dari S1 Fisika, ini pertanyaan pak Pertanyaan pertama, kira-kira menurut bapak apakah diperlukan pala inder yang rencananya akan lebih, energinya lebih besar lagi realisi? Mungkin pala inderinya Yang kedua Baik, sebenarnya sebaik siwanya dulu Oke, kita akan dijawab dulu Jadi memang ada pemikiran pak Asana Buat korek yang lebih tinggi Misalnya Apakah diperlukan acinya Tidak saya pernah berencana Akan sudah membuat pelakon sal Satu hal lain, bahwa Masih ada satu pertanyaan yang berusaha Ya kan, saya sih benar Tentang Hierarchy Scale Hierarchy Jadi Apa yang terjadi sebenarnya pada angkat hierarchy Pada angkat dunia kita Bahwa Higgs itu ya Higgs itu ya Kita tahu Higgs itu masanya 125 gb Tapi itu adalah nilai 3 levelnya Jika kita masukkan nilai 1 loop correction ya Itu nilainya Professional Scale Up of Scale Yaitu Neferge Anaknya langga square Kan Kita tarik Neferge Nah Hierarchy Problem ini Dapat dipecahkan Dengan Supersimetri Supersimetri Jadi Supersimetri Selain Teknik Itu ada Loot correction Loot correction Loot Loot correction Dalam supersimetri Ada Loot yang sama Dari Bosong Teori Material Particle Dari Loot hopping ح Jadi kita harus membuat grooming supaya kita dapatkan Rp 110.000.000, itu masalahnya. Ada si design lainnya, kita akan mencari Higgs juga super cinematic. Karena memang ada motivasi yang kuat dengan super cinematic. Nah itu juga, kita punya grand unified mode. Kalau pada dalam supervision itu, kita tidak backup mode. Maka kita bisa ingin, apa? Dua satu, bukan satu titik. Pas berupa, tidak pasti. Oke, alatisi tidak berhasil, jauh itu membutuhkan artikel yang konsistri, ada seperti partikel. Jadi dulu, apa? Apa? Dari luar, itu super panas dari luar, itu tidak berlalu. Jadi, marah mungkin bagi itu, apakah sushi ini benar, mungkin tidak. Yang mana kalau kita buat toilet yang lebih tinggi, mungkin sushi itu tidak tinggi sekali, atau mungkin lebih tinggi. Apa yang terjawab? Apa yang terjawab? Apa yang terjawab? Apa yang terjawab? Maaf, Pak Julio. Sushi itu, bukan sudah gitu? Bukan sudah gitu? Atau masih bisa? Apa yang terjawab? Sushi itu, dia itu, Sushi itu bagusnya sih emang pada, yang energi, apa yang di luar biasa. Karena mereka spesial, ya. Masih bisa. Masih bisa, tapi, tapi, energi itu juga. Masa ingatkan sedikit. Jadi, tadi namanya, gila, 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 gila. Sekali tadi sudah lulus. Kaitan, koleksi, yes masuk, di luar si LAH. Dalam secara musisi, his masuk dan skrues secara 10G. Sama dengan Vimas, ya. 10G. Jadi, bagaimana kita buat Samsung repubyard? Masalah, aku sising. Kita hanya bisa diangkat dengan, mengajari, koreksi. Nalu, Educaine ini mengatakan saran kali, atif kita bosong kan, Bagaimana? 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 Tadi harus sedikit berapa? Masih ada yang menurut Masih ada 10.15 Itu baru yang menurut Bagian Pertamaian Bendererah Di situasi dari istilah susi Super-sinetrik Dan lagi sugra Super-sinetrik Silakan Pak Teh Bersifat praktikon suka yang menangat aja Misalnya kalau di Jerman itu kan Masuara sebutnya kesi Kera Saya perhatikan itu Diagram pattern yang itu tadi yang sama delta ini kan masanya kan beda banget nah ini nih berapa GP berapa 100 ya 100 GP lah delta itu kan sama ujab 1 GP ya kalau bukan delta kalau bukan delta kalau bukan delta delta plus, delta plus, delta plus, delta plus, delta minusnya itu kan? bukan oh gini ya itu segalanya itu laptop laptop kan masanya jual biasa kecil kita kan kalau menghitung diagramnya itu kan kalau sini kecil-kecil kalau propagatornya pesat habis itu amplitude-nya kalau diperhitungkan lagi karena kan super manasat banget gitu loh kalau di sini nggak masalah siapa? siapanya? delta-nya sekarang delta-nya delta-nya sekarang saya salah sebut orang memakai ulas pabrikat sekalian oh itu masanya masih bisa beruka-upai ya? enggak masih-masih masih kita mencari orang dielawasi sudah masih saya benar-benar saya benar-benar saya benar-benar dapat pengen schore dan interseksi apa? object ? era gitu kan itu aku tadi sebuah serba rumah 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 Jadi hasilnya apalagi itu? Hasilnya yang cukup Hasilnya masih interlaksinya semuanya Jadi gak cukup hal Jadi sebenernya ini kan belum sampai test ya Karena memang energi partikal yang dibutuhkan Jauh lebih besar dari situ Pake berapa test? Di sebuah energi Untuk eksperiment Rekalasi ini Rekalasi ini Tadi ini kan butuh Intensi lastimi Karena ratanya energi Intensi lastimi Maksudnya brief intensity di sini ya yang sekarang ini apa yang ada ini adalah ok silahkan bagi yang ingin bertanya terima kasih saya terima kasih 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 terima kasih